Keduaan tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora semakin ramai diperbincangkan. Pasalnya penyebab Rizky Bilar melakukan KDRT kepada Lesti Kejora hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang mengatakan Lesti Kejora sendiri yang melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT. Di tengah proses laporan KDRT yang masih belum dikonfirmasi kebenarannya oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar, kini muncul video rekaman suara yang diduga keduanya sedang bertengkar. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok terdengar suara yang diduga Lesti Kejora sedang berteriak dan marah-marah kepada Rizky Bilar. Pertengkaran yang terjadi di teras rumah mega berpager hitam itu pun terdengar oleh warga sekitar dan beberapa awak media yang ada di luar rumah. Dari video tersebut, diduga Rizky Bilar mengatakan kata-kata kasar yang kemudian dibalas kembali oleh Lesti Kejora. Keduanya terdengar tidak bisa saling mengendalikan emosi sebelumnya pada Rabu. 28 September 2022 Lesti Kejora istri Rizky Bilar didampingi kuasa hukumnya dikabarkan mendatangi Poles Metro Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya tersebut, Lesti Kejora melaporkan kasus tindakan KDRT yang dialaminya, dan diduga kuat pelakunya adalah suaminya sendiri, Rizky Bilar. Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya dicekik bahkan dibanting oleh Rizky Bilar sehingga mengalami memar dan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Rizky Bilar juga diduga sempat menarik Lesti Kejora ke arah kamar mandi dan sempat membanting korban. Kejadian KDRT tersebut terjadi Petrabu, 28 September 2022 sekitar, pukul 01.51 dan Kamis 29, September 2020, 2 pukul 09.40, 7 di Jalan Gaharu I3, Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!